Halo guys, ketemu lagi sama saya Deddy TSS Panas di Bandung Kali ini kita mau kasih tau cara pemasangan klakson di Pespa Pespa Matic Sebelum ini tonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di guys Check it out Langsung kita ayo seperti Pespa ya guys Pespa nya ini baru ya Ini untuk mengambil arus dari drum ke relay ya guys Nah, pertama kita buka ininya ya Buka ininya Sekarang buka dari belakang Ini agak keras ya Kuncinya L semua Bout-bout Bout-bout nya Banyak sekali guys Ini dicabut Ini Seperti ini Seperti ini Dipakai Perasaan ya Ngangkatnya Gimana aja Bout-bout nya udah dilepas nih Tarik ke atas Ini sistemnya Kancing disini Sangat luar biasa ya Sangat luar biasa ya guys Luangnya padat banget Tarik Nah ini kancingnya lagi Ini kancingnya Jadi sistemnya Agak ditarik Tarik gini Hati-hati banget Kraksonnya di depan guys Ini yang aslinya Dia kecil banget Jadi kita taruh disini ya Kraksonnya Taruh disini Sangat luar biasa ya Ini lepas dulu gak ininya Todong aja Gini aja ya Gak usah dilepas Soket-soketnya gak usah dilepas Lepas aja ya Biar aman ya Nanti tuh ada soketnya Takutnya nanti Terjatuh Sistemnya soket semua ya Gini aja lah Udah gini aja ya Aman ya Aman ya Gini aja guys Gak usah dilepas Karena ini Takutnya nanti Ngeriset lagi Yang dilepas Soket-soket ini aja Mantap Soket lampu Dan ini Nanti Naruhnya disini guys Taruhnya ya guys Terus sebelahnya lagi Nanti Nanti kita pas-pasin aja Dipas-pasin aja Perdana guys Ini udah Berapa kali ngeri Tama pasang ini Dua kali ya Karena kita Masangnya Biasanya selalu Matic-nya NMAX SMAX PCX Aerox Ini Kita Sekarang Pertana Udah dua kali Masang Nah ini Naruhnya nanti Disini Yang satu lagi Dimana Oh yang Yang ini Di atas Yang satu Yang satu Di belakang Oh nanti Disini Disini Satu ya Nanti kita pas-pasin Guys Kita pas-pasin aja Disini Satu Yang satu lagi Kita pas-pasin dulu Di depan Tapi hati-hati banget Ini guys Karena Perlistrikannya Masuk ini Disini Oh ketuker Ini dilepas dulu Nanti posisinya Gini ya Siap dah Kita semangat dah Kita sekarang Rakit dulu Ininya ya Si Kabelnya Kabelnya kita Rakit dulu Pakai relay Guys Relay Kita Kita Rakit dulu Kecopot Yang Aslinya Lepas Ini Kunci Delapan Nah Ini Sudah Disolder Ya Biar Kencang Lalu kita Tutup Pakai isolasi Guys Biar Aman Biar Tidak Kena air Kalau Kena air Nanti Biasanya Suka Karat Makanya Kita Tutup Lagi Walaupun Ini Sudah Disolder Kita Tetap Harus Pakai Isolasi Bungkus Kabelnya Juga Dibungkus Biar Hitam Keliatannya Semua Adep Sudah Sudah Dipanasi Siapkan Kasih Terminal Untuk Kaki Terminal Nah Ini Pasang Skrum Dulu Jangan Sampai Lepas Ngerisak Nah Jangan Sampai Lepas Kita Coba Sampai Terminal Jangan Lupa Jangan Sampai Lepas Kabel Akin Kita Cowak Sampai Ntar Ini Mesti Lurus Gini Kita Sesuaikan Dengan Kabel Bawaan Nah Sudah Sip Oke Oke Sudah Lagi Potong Lagi Potong Potong Juga Ya Cara Potong Gampang Buka Jangan sampai lepas Sekarang kita tahap Untuk penyolderan Relay Nah ini Ini kabel setrum yang ini Ini ground ya Jangan sampai nempel guys Ini karena udah ada setrumnya Kita pegang aja Sekarang tahap untuk Bikin paralel Dari klakson Klakson ada soket 2 Yang sebelah kiri ada 2 Yang kanan ada 2 Diparalelin ya Paralelin Paralelin yang dari klakson Kita masuk ke 87 ya Yang dari klakson Yang kiri 1 Yang kanan 1 Dijadikan 1 Ke 87 ya 87 Solder dulu ya guys Biar kenceng Biar kenceng disolder guys Luar biasa Bawahnya lagi Solder lagi Ini pakai perasaan Soldernya guys Biar Hasilnya Bagus Ini saya pakai tangan kiri guys Ini saya pakai tangan kiri guys Nyolernya guys Yang satu lagi pegang kamera ya Yang kuat ya Kuat jamin ya Sekarang Kita yang dari aki ya Dari aki Strumnya Masuk ke 30 30 30 Betul 30 Nah Kita solder lagi Solder lagi Biar mantap Biar kuat Nah Atas bawah ya Soldernya Uff Tetap Nah Sekarang Yang dari Aki Groundnya Kita sambung ke Kabel yang Dari klakson Kiri kanan Kiri dan kanan Yang udah diparalelin Ya Gabungin aja Langsung Langsung Solasi Lampas Solder dulu Solder dulu ya Solder dulu Biar patent Sip Sudah Tinggal disolasiin Sisa ada Yang 85 Dan 86 Guys Nih ya 85 Belah kanan 86 Belah kiri Ini kita Sambungin Ke kabel Yang bawaan Dari klakson Kita cari Yang tadi Kabel Bawaan Klakson Mana Oh ini Ya Ini Soketnya Nanti kita Cari Yang mana Yang setrum Dan mana Yang ground Kita tes Dulu Pake Test pen Jadi Sisa 86 Dan 85 Yang belum Nempel Ke relay Nya Teks dulu Yang mana Yang setrum Biasanya Kabel yang mana Setrum Bener Kasalah Itu Yang abu Bener Itu Yang abu Itu berarti Masuk ke Yang abu 86 86 86 Setrum 86 Belah kiri Ya Berarti Itu Yang hitam Ground 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 85 Tes Dulu Ya Sebelum Di Peresin Kita tes Dulu Apakah Sudah Betul Atau Belum Ya Nanti Kita rapihkan Kabelnya Ini Masih Acak Belum Beres Sangat Luar Biasa Ya Suaranya Coba Lagi Masih Ada Yang Ganjel Ganjel Sedikit Jadi Tidak Maksimal Suaranya Kena Bodi Mungkin Bawah Coba Lagi Masih Ada Yang Terganjal Yang Sebelah Kanan Kayaknya Belum Maksimal Suaranya Ini Sudah Benar Jalur Ini Sudah Benar Berarti Ini Suaranya Sudah Bagus Sekarang Kita Tinggal Sudah Keren Sudah Suaranya Tinggal Beresin Nah Ini Yang Satu Kalau Disini Mentok Yang Satu Disini Mentok Karena Ada Ini Tadi Kita Coba Ada Ini Yang Satu Tetap Di Pojok Yang Satu Lagi Disini Sekarang Kita Tes Dulu Guys Ini Karena Sudah Beres Tadi Pengerang Kitanya Tadi Kita Masang Disini Satu Ternyata Tidak Bisa Ini Ada Ini Ada Ini Sekarang Kita Coba Coba Mantap Suaranya Sekarang Kita Langsung Dicobain Eh Dicobain Dirapikan Dirapikan Mantap Ya Jadi Intinya Kalau Mau Pemasangan Kelakson Di Pespa Yang Metik Ini Mesti Hati 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 Karena Ini Sistemnya Kancing Jadi Kita Coba Kiri Kanan Di Bawah Tetap Tidak Bisa Karena Tidak Ada Ini Lalu Kita Taruh Disini Dan Pakai Beraket Lagi Aman Suaranya Sangat Luar Biasa Mudah-mudahan Bermanfaat Cara Untuk Beraket Beraket Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Rapihkan Guys Karena Ini Udah Beres Rapihkan Kabelnya Sudah Nyolok Semua Kabelnya Sudah Nyolok Semua Sudah Hors Sudah Masuk dengan baut banyaknya bintang baut yang ini satu bawah satu satu lagi mananya bonnya terselumput terselumput nyumput peri itu kalau sudah jatuh bukan lagi bawah ada bintang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati